Hadis Nabi Muhammad s.a.w. dalam rewet muslim dari sahabat Abu Hureyrah Kata Nabi s.a.w. dan ini hadis yang sangat dahsyat ya Kalau kita meresapinya Nabi s.a.w. mengabarkan ada tiga golongan Yang pertama kali diseret dan dilempar generaka Tiga golongan Mungkin dalam benak kita, wah tiga golongan ini Bandar narkoba Ya pezina Mafia Ternyata enggak Justru yang pertama kali diseret oleh Allah s.a.w. ke neraka Nabi s.a.w. mengatakan nomor satu Orang yang jihad Dia perang Mengorbankan nyawanya Mengorbankan hartanya Dia mati dalam peperangan Ini justru malah diseret ke neraka Yang kedua Orang yang Membaca Al-Quran Yang ketiga Orang yang sodakwah Masya Allah ini Sesuatu yang luar biasa Jihad Itu amalan yang mulia Baca Al-Quran Amalan istimewa Sodakwah Amalan yang utama Tapi kok malah Pelakunya Pertama kali diseret ke neraka Ada apa? Ini pertanyaan Ini pertanyaannya Ternyata Nabi s.a.w. mengabarkan Mereka yang pertama kali diseret ke neraka Gara-gara Gak ikhlas Yang satu Perang supaya dipanggil sebagai Pahlawan Kesatria Pemberani Yang dua Pembaca Al-Quran Baca Al-Qurannya supaya dipanggil Kore Suaranya merdul Yang ketiga Orang yang sodakwah Supaya dipanggil Dermawan Sehingga mereka pun diseret ke neraka Makanya Masalah niat ini Masalah yang sangat penting sekali Karena ini Penentu Apakah amal kita diterima oleh Allah S.W.T. atau tidak